1201, suara keras bergema di ruang kecil itu. Pada awalnya, tidak ada yang aneh, tetapi segera, sejumlah besar ki darah padat menyebar dari mulut patung naga. Bersamaan dengan itu, ada aura yang membuat hati Lu Ye bergetar. Dia tidak pernah berhubungan dengan ahli bernama Yue Xin, jadi dia tidak tahu seberapa kuat seorang kultifator sunshine. Namun, aura kuat yang keluar dari mulut patung naga adalah sesuatu yang tidak bisa dia rasakan dari Jian Gu Hong dan yang lainnya. Itu memang kuat, bahkan jika itu telah disegel selama 10.000 tahun, meskipun lemah, kekuatan auranya jauh lebih kuat daripada kultifator constellation realem. Cahaya darah menyebar, lalu memadat dan berubah menjadi bayangan darah. Bayangan darah tidak memiliki bentuk tertentu, dan terus berputar dan berubah. Itu adalah bayangan naga yang dibentuk oleh darah ki dari naga sejati. Di tengah bayangan naga ada dua mata besar yang belum terbuka. Ketika kedua matanya tiba-tiba terbuka, Luye merasa seperti sedang melihat dua matahari yang menyilaukan. Itu sangat terang sehingga matanya sakit, dan jiwanya bergetar. Dia dengan cepat membuang muka. Aura berat dan tak terlihat menyebar di ruang kecil ini, membuat Luye merasa seperti sedang membawa gunung di punggungnya. Selain itu, semakin berat dan semakin berat. Sampai beberapa saat kemudian, semua tulang di tubuhnya berderit karena tekanan. Tapi dia tetap berdiri tegak, tanpa firasat sedikitpun. Dia mengerti bahwa kemarahan naga mulia yang telah ditekan selama 10.000 tahun mulai dicurahkan. Dan dialah yang menanggung bebannya. Dalam situasi seperti itu, membungkuk dan menggaruk bukanlah cara terbaik untuk menghadapinya. Meskipun dia tidak tahu temperamen seperti apa yang dimiliki naga ini, selama itu adalah seorang ahli, dia tidak akan memandang rendah seseorang dengan hati yang lemah. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan ketangguhannya. Bahkan jika semua tulang di tubuhnya patah, dia harus berdiri di sini. Aura menjadi lebih ganas dan lebih ganas, dan tekanannya meningkat. Hampir ketika Luye tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aura agung tiba-tiba menghilang. Tekanan besar menghilang, dan dampak pembalikan menyebabkan darah Luye bergolak di dadanya, dan dia hampir muntah darah. Dia buru-buru menarik napas dalam-dalam, dan baru kemudian dia menekan darah yang bergolak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke sepasang mata naga besar. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia benar-benar melihat jejak senyum di mata itu. Jejak senyum setelah trik kecil berhasil. Naga ini, kelihatannya tidak sulit bergaul. Luye berpikir, apalagi, dari situasi saat ini, pihak lain sepertinya tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, awalnya cukup bagus. Senior yang king, Luye berbicara lagi, dan bersikap hormat seperti biasanya. Perbedaan usia dan kekuatan di antara mereka sangat jelas. Bagus, kecepatan bagus, bakat bagus. Bayangan naga tidak memiliki mulut, tetapi suaranya yang nyaring bergema di ruang kecil. Luye sangat jujur, ada banyak peluang di jalur kultivasi. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Saat itu, selama tes bakat, Luye memperoleh hasil satu daun. Begitulah cara nama Luye menyebar. Saat itu, siapa sangka dia berbakat? Aku tahu sedikit tentang itu, tapi sudah lama sekali, jadi sulit untuk melihat gambaran keseluruhannya. Suara Dragon Shadow tiba-tiba menghela nafas. Itu benar, maka Anda harus tahu bagaimana saya menghabiskan 10 ribu tahun terakhir. Luye menyatakan penyesalannya. Junior ini tidak bisa mencampuri urusan generasi sebelumnya. Junior menyesali pertemuan senior, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Dragon Shadow mendengus. Bocah licik, saya hanya menyatakan fakta. Saya baru berusia 24 tahun sekarang, dan saya belum sepenuhnya memahami situasi saat ini. Bagaimana saya bisa meluangkan energi untuk mengejar masa lalu? Selain itu, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk merubah apapun yang telah terjadi. Yang dia maksud adalah, yang menekannya di sini merupakan masalah dari era sembilan wilayah sebelumnya. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia harus pergi ke ahli dari sembilan wilayah sebelumnya. Sembilan wilayah saat ini memiliki lengan dan kaki kecil dan tidak memiliki banyak bayangan senior. Secara alami, mereka seharusnya tidak menyimpan dendam para senior. Hanya saja ada beberapa kata yang tidak bisa diucapkan dengan terlalu jelas, tapi dia yakin Dragon Shadow bisa mengerti. Dragon Shadow terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Kalau begitu, junior dari sembilan wilayah saat ini tidak bisa menghadapi malapetaka yang tiba-tiba. Apakah kamu ingin aku keluar dan menghadapinya? Lu Yei tertegun. Dia tidak menyangka bahwa meskipun naga ini telah ditekan di sini, dia sebenarnya tahu apa yang terjadi pada sembilan wilayah, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, tidak sulit untuk memahami bahwa keberadaan yang begitu kuat dapat melihat situasi di luar, terutama di bawah premis bahwa Yue Sin tidak menyembunyikan dirinya sedikitpun. Itu menyelamatkannya dari banyak usaha untuk menjelaskan. Itu benar. Jadi, senior, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi orang itu? Dia tidak bertanya apakah Dragon Shadow mau keluar. Sebaliknya, dia mengubah pertanyaannya. Ini juga merupakan trik kecil. Ada sedikit kemarahan di mata Dragon Shadow, dan suaranya menjadi lebih keras. Berat, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ras naga. Dia hanya seorang kultifator sunshine realm belaka. Jika saya keluar, saya bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu cakar. Luye langsung tersanjung. Senior, kamu luar biasa. Senior Perkasa. Dragon Shadow segera menyelaskanjungannya dan menyipitkan matanya. Tapi mengapa saya harus keluar dan bekerja untuk sembilan wilayah? Beri saya alasan. Luye bertanya. Senior, kamu telah terjebak di sini selama sepuluh ribu tahun. Apakah kamu tidak ingin pergi dan mendapatkan kembali kebebasanmu? Bayangan naga tertawa. Aku ingin sebelumnya, tapi tiba-tiba aku tidak mau lagi. Tertekan di sini dan tidur nyenyak sepanjang hari sepertinya tidak terlalu buruk. Luye menghela nafas. Senior, jika Anda memiliki kondisi apapun, jangan ragu untuk menyatakannya. Selama senior dapat menyelesaikan bencana sembilan wilayah ini, saya tidak akan menahan diri. Karena dia punya permintaan, dia harus menurunkan pendiriannya. Luye sudah mempersiapkan diri secara mental untuk ini. Dragon Shadow tiba-tiba mendekatinya, dan matanya yang besar tergantung di depannya seolah-olah dia akan menelannya utuh. Dragon Shadow mengertakkan gigi dan berkata, Saya ingin manusia sembilan wilayah mengakui saya sebagai tuan mereka di masa depan dan tidak melawan selama beberapa generasi. Bisakah Anda menyetujui ini? Luye menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak setuju dengan ini. Sejujurnya, alasan mengapa aku di sini atas nama sembilan wilayah adalah karena kultifator Sunshine Realm bernama Yuesin ingin memperbudak sembilan wilayah. Jika itu yang diinginkan senior, maka mari kita tidak membicarakannya. Lupakan saja, kultifator sembilan wilayah akan bertarung sampai mati dengan Yuesin. Meskipun ada kemungkinan besar kultifator sembilan wilayah akan musnah, mereka akan bertarung bahkan jika mereka mati. Namun, meski mereka mati, mereka tidak bisa menjadi budak atau pembantu. Ini adalah inti dari sembilan prefektur. Huff, sekelompok semut berbicara tentang intinya. Kata Dragon Shadow dengan jijik. Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa kehidupan yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik? Dalam hidup, ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Karena senior bisa menjadi pendamping dari ahli tertentu dari sembilan wilayah, Anda harus memiliki pemahaman tentang umat manusia. Tentu saja, Anda juga harus setuju dengan beberapa desakan umat manusia. Ras manusia. Dragon Shadow sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah Henning sejenak, dia berkata, Karena itu masalahnya, mari kita ubah kondisinya. Senior, tolong bicara. Saya ingin mengambil nyawa setengah dari kultifator sembilan wilayah. Sebagai harga untuk disegel selama sepuluh ribu tahun. Lu Yei menggelengkan kepalanya. Junior tidak bisa menyetujui syarat ini. Senior, tolong ubah. Bayangan naga sangat marah. Kamu tidak bisa melakukan ini, Kamu tidak bisa melakukan itu. Anak nakal, sejak kamu datang untuk menemukanku, Aku tidak melihat arti ketulusan dalam dirimu. Lu Yei berkata, Membiarkan senior mendapatkan kembali kebebasanmu adalah ketulusan terbesar. Bayangan naga mencibir. Kekuatan segel telah disegel selama lebih dari sepuluh ribu tahun, Dan sudah mulai mengendur, Selama beberapa ribu tahun lagi, Saya juga bisa melarikan diri, Jadi mengapa saya harus bergantung pada orang lain? Begitukah? Lu Yei benar-benar tidak tahu tentang ini. Jika apa yang dikatakan Dragon Shadow itu benar, Maka dia mungkin tidak akan terburu-buru untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Sepuluh ribu tahun telah berlalu, Jadi mengapa dia peduli dengan beberapa ribu tahun? Tidak heran dia begitu tak kenal takut Dan selalu mengemukakan beberapa kondisi yang tidak realistis. Namun, setelah dipikir-pikir, Lu Yei segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Senior mungkin bisa melarikan diri setelah seribu tahun, Tapi jika sembilan wilayah benar-benar ditempati oleh pria bernama Yue Sin, Dia pasti bisa menemukan keberadaan senior. Pada saat itu, Apa yang dipikirkan orang itu tentang senior bukanlah sesuatu yang bisa saya tebak. Oleh karena itu, Saya pikir senior harus melarikan diri secepat mungkin. Dragon Shadow menyipitkan matanya lagi. Brad, apakah kamu mengancamku? Begitu Dragon Shadow mengatakan ini, Lu Yei segera menyimpulkan bahwa tebakannya benar. Yue Sin adalah ancaman besar bagi sembilan wilayah, Tapi bukankah dia juga merupakan ancaman bagi Dragon Shadow? Dragon Shadow pasti melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa dia bisa membunuh Yue Sin dengan satu cakar. Bagaimana ahli Sunshine bisa begitu mudah dibunuh? Selanjutnya, bayangan naga telah ditekan selama 10 ribu tahun dan sudah sangat lemah. Sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan yang bisa dia tunjukkan. Jika Yue Sin mengincarnya dalam situasi seperti itu, ada kemungkinan besar dia akan menderita. Jadi pada akhirnya, Dragon Shadow masih berharap untuk kabur, apalagi dalam situasi saat ini. Memikirkan hal ini, Lu Yei menjadi tenang dan berkata dengan santai. Senior, sekarang hanya ada dua jalan yang harus diambil oleh sembilan wilayah. Satu adalah bertarung dengan Yue Sin dan mati karena mengetahui alasannya. Yang lainnya adalah meminta senior untuk membantu sembilan wilayah untuk bertahan dari bencana ini. Bagaimanapun, tidak peduli jalan mana yang dipilih, dunia kultifasi sembilan wilayah tidak akan menyerah. Jika senior bersedia membantu, sembilan wilayah akan sangat berterima kasih dan akan membalas Anda di masa depan. Jika Anda tidak mau, maka tidak ada cara lain. Kami para kultifator tidak ingin dipaksa oleh orang lain, dan kami juga tidak akan memaksa orang lain. Tidak banyak waktu tersisa. Tolong pikirkan bagaimana membuat keputusan. Junior akan segera pergi. Bagaimanapun, junior masih muda dan memiliki beberapa hal yang harus diurus. Dragon Shadow tidak bisa tidak curiga. Apakah kamu benar-benar memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati dengan ahli seperti itu? Luye tersenyum dan berkata. Tanpa kebebasan, aku lebih baik mati. Melihat wajah muda dan agak tidak dewasa ini, Dragon Shadow sedikit linglung dan tidak bisa tidak mengingat waktu 10 ribu tahun yang lalu. Di masa lalu, para kultifator sembilan wilayah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka menarik serangan gabungan dari ras utama. Setelah itu, mereka menciptakan lempeng ilahi untuk memindahkan sembilan wilayah dan melindungi tanah air mereka. Namun, para kultifator yang sedikit lebih kuat pada saat itu semuanya tetap tinggal. Tidak bisakah mereka pergi dengan sembilan wilayah? Jelas, mereka bisa, tetapi tidak ada yang melakukannya. Mereka tinggal di belakang untuk bertarung sampai mati dengan musuh. Bahkan jika mereka tahu bahwa hanya ada sedikit harapan dan kemungkinan kecil untuk bertahan hidup, mereka tetap tidak menyesalinya. 1202. Bayangan naga tidak mengetahui hasil dari pertempuran itu, karena pada saat itu, ia dalam keadaan ditekan dan dipindahkan bersama dengan sembilan wilayah. Tapi para kultifator dari sembilan wilayah yang tertinggal pasti telah dikutuk. 10 ribu tahun telah berlalu. Kultifator sembilan wilayah telah diwariskan entah berapa generasi. Dia sudah lama melupakan orang-orang dari sembilan wilayah sebelumnya. Namun, dalam menghadapi krisis, mereka masih menunjukkan kekuatan dan tekad yang sama dengan para leluhur dari sembilan wilayah. Terpisah 10 ribu tahun, dua era besar dengan kesenjangan besar dalam tingkat kultifasi, tetapi ada pilihan seperti itu. Bayangan naga itu sedikit skeptis. Mungkinkah benda ini diwariskan? Atau, apakah ini sifat umat manusia? Rasanya perang pada saat itu, dia pernah berjuang untuk keluar dan membantu para kultifator dari sembilan wilayah, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Perjuangannya pasti sudah diperhatikan oleh orang-orang kuat di sembilan wilayah, terutama partner yang menyegelnya. Tetapi pihak lain tidak bermaksud untuk mengeluarkannya, karena mereka sangat mengenal satu sama lain. Bahkan jika dia keluar, itu pasti akan membuat pilihan yang sama. Ras manusia bisa bertarung sampai mati tanpa mundur, dan tidak ada alasan mengapa ras naga tidak bisa. Oleh karena itu, dipindahkan bersama dengan sembilan prefektur. Mitra itu meninggalkannya di sembilan prefektur. Baginya, ini adalah bentuk perlindungan dan juga bentuk kepercayaan. Setelah sembilan wilayah dipindahkan, itu dipercayakan padanya. Tidak ada yang mengatakan ini, tapi dia tahu maksud dari partnernya itu. Selama sepuluh ribu tahun terakhir, ia telah memikirkan kembali berkali-kali dan memperhatikan beberapa hal yang mencurigakan. Bahkan soal itu disegel cukup aneh. Itu karena kesalahan yang dibuatnya saat itu tidak terlalu besar, tapi partnernya bersikeras untuk menyegelnya. Mungkin, para kultifator sembilan wilayah saat itu sudah menyadari bahwa krisis besar akan datang. Ini adalah akar dari bencana yang disebabkan oleh umat manusia di sembilan wilayah. Secara alami, dibutuhkan umat manusia dari sembilan wilayah untuk menyelesaikannya. Tidak ada yang mau melibatkan ras naga yang tidak bersalah. Menyegelnya terlebih dahulu berarti benar-benar memutuskan niatnya untuk berpartisipasi dalam perang. Bagaimana harta yang diperoleh seperti lempeng Tianji bisa disempurnakan dalam sehari? Tidak peduli seberapa kuat para kultifator periode sembilan wilayah, akan membutuhkan banyak waktu untuk menyempurnakannya. Jadi ketika disegel, orang-orang itu sudah mulai memperbaiki lempeng Tianji. Banyak hal yang secara bertahap terungkap setelah fakta tersebut, jadi pada periode sembilan wilayah, ia bersedia untuk berkomunikasi dengan Xiaojiu. Akan tetapi, roh artefak sepertinya mewaspadainya, jadi dia tidak dilepaskan. Ini normal, kekuatannya masih terlalu kuat untuk dunia ini. Senior, jika kamu benar-benar ingin keluar, maka ini satu-satunya kesempatan. Itu tidak akan datang lagi. Jika Senior benar-benar tidak mau, maka Junior akan pergi. Luye melihat bahwa bayangan naga tidak bereaksi dan tidak dapat menahan diri untuk mendesaknya. Meskipun Luye memiliki gambaran kasar tentang apa yang dipikirkan Dragon Shadow, dia tidak yakin keputusan apa yang akan diambil Dragon Shadow, jadi tidak pantas baginya untuk ikut campur. Namun, seperti yang dia katakan sebelumnya, hanya ada dua jalan yang harus diambil sembilan wilayah. Jika Dragon Shadow tidak setuju, maka sembilan wilayah hanya bisa memberikan segalanya dan bertarung dengan Yuesin. Itu pasti akan menjadi hasil yang sangat tragis, tetapi tidak ada yang akan mundur karena ini. Paling tidak, tidak ada kultifator Constellation Realm saat ini yang mau. Nak, apakah kamu pikir aku ada di tanganmu? Naga itu memandang Luye dengan sedikit permusuhan. Bukan itu masalahnya. Aku hanya ingin berunding dengan Senior. Luye melihatnya dengan ekspresi tulus. Apakah Anda tidak takut setelah saya keluar, Anda akan membawa kekacauan ke sembilan wilayah? Apa gunanya takut? Sembilan wilayah sudah berada dalam situasi yang mengerikan, jadi apapun yang terjadi, tidak akan lebih buruk dari sekarang. Tentu saja, jika Senior bersedia bersumpah darah sebelum meninggalkan negara itu, maka akan lebih baik. Junior berterima kasih atas nama orang-orang sembilan wilayah. Dragon Shadow tertawa terbahak-bahak. Sumpah darah hebat, Anda dan Lempeng Tianji punya nyali. Anda benar-benar berani merencanakan. Itu berhenti tertawa dan berteriak. Kalau begitu cepat bantu aku keluar dari sini. Luye segera mengerti bahwa itu sudah selesai. Meskipun Xiaojiu sebelumnya mendesaknya untuk membiarkan naga ini membuat sumpah garis keturunan, tetapi melihat situasi saat ini, itu tidak realistis. Pada akhirnya, ini adalah sembilan wilayah yang meminta bantuan dari orang lain. Jika dia segera melepaskan orang ini, pihak lain bahkan mungkin akan membalasnya. Jika dia benar-benar ingin membicarakan kondisi, itu hanya akan membuat orang merasa tidak nyaman. Adapun apakah pihak lain akan melakukan sesuatu pada sembilan wilayah setelah dia keluar, dia tidak peduli. Dia hanya bisa bertaruh. Karena dia adalah rekan dari ahli yang kuat di periode sembilan wilayah, bahkan jika dia ingin melampiaskan amarahnya, dia tidak akan terlalu kejam. Luye tidak perlu melakukan apapun untuk membantu Yang King keluar. Xiaojiu akan melakukan segalanya. Karena dari awal hingga akhir, ia memiliki kemampuan untuk melepaskan Yang King, tetapi tidak melakukannya. Jika bukan karena kedatangan mendadak seorang kultifator Sunshine Realm, Xiaojiu tidak akan mengungkapkan keberadaan Yang King. Untuk sembilan wilayah saat ini, Yue Xin dan Yang King terlalu berbahaya. Luye meninggalkan mata air naga dan terbang ke udara. Setelah beberapa saat, spirit ki langit dan bumi berkumpul dari segala arah dan mengalir ke kedalaman tanah. Seratus puncak gunung mulai bergetar, dan retakan muncul di tanah. Area dalam radius 10.000 mil berantakan. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Bulu Hijau, Sekte Luo Tertinggi, dan Klankin Runtuh. Reruntuhan dan reruntuhan ada di mana-mana. Guncangan menyebar kekejauhan, dan segera, seluruh medan perang spirit stream terpengaruh. Adegan besar ini membuat jantung Luye melonjak. Untungnya, dia telah membiarkan kultifator spirit stream Realm meninggalkan tempat ini sebelumnya. Kalau tidak, banyak orang akan mati. Keributan besar berlangsung selama satu jam. Gunung seratus puncak naik dan turun, seolah-olah ada naga sungguhan yang berenang di bawah tanah. Setiap kali naik dan turun, pegunungan spiritual akan naik tinggi dan kemudian jatuh dengan deras. Setengah jam kemudian, raungan naga bergema di langit dan bumi. Puncak roh di tengah pegunungan seratus puncak tiba-tiba runtuh, dan siluet chian tersapu dari dalam. Luye melihat ke atas dengan mata terbelalak. Ras naga, ah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang mereka miliki. Namun yang membuatnya kecewa, sosok hijau yang muncul bukanlah seekor naga, melainkan sosok manusia. Sosok manusia melintas di udara dan muncul 10 meter di depannya tanpa peringatan apapun. Pada saat ini, Luye jelas merasakan fluktuasi energi yang sangat misterius. Hanya teknik teleportasi ini saja yang benar-benar ajaib. Sosok yang berdiri di depannya ternyata masih mudah. Dilihat dari usia wajahnya, dia bahkan beberapa tahun lebih muda darinya. Wajahnya sangat tampan, posturnya juga sangat tinggi dan lurus, dan ada temperamen mulia yang tak terlukiskan. Penampilan seperti ini layak disebut pemuda tampan di mana saja di sembilan negara. Tetapi, mengapa itu sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan? Luye curiga, tapi gerakannya tidak lambat. Dia buru-buru membungkuk. Selamat telah keluar dari kandang dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Dia mulai merasa gelisah. Meskipun diskusi sebelumnya tidak buruk, sikap seperti apa yang dimiliki ahli ras naga bernama Yang King ini terhadap sembilan negara. Sekarang, dia harus melihat sikap seperti apa yang dimiliki ahli ras naga ini terhadap sembilan negara. Jika dia masih memiliki dendam terhadap sembilan negara, maka hari ini, tempat ini akan menjadi kuburannya. Jika dia mau berkontribusi sedikit ke sembilan negara, maka dia seharusnya bisa kembali ke sembilan negara dengan selamat. Yang King menatapnya dengan tenang. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Berdasarkan ranah kultifasinya, mustahil baginya untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Luye saat ini? Justru karena dia tahu bahwa dia hanya bisa menghela nafas. Berusia 24 tahun dan kultifasi di Find Sea Realm Order ke-7. Bakat seperti itu sudah cukup bahkan di era sembilan negara saat ini. Sembilan negara masih sama, sembilan negara yang mampu, dan tidak akan berubah karena satu teleportasi. Pada waktunya, dunia ini pasti bisa mengembalikan kejayaan leluhur. Ras manusia benar-benar ras ajaib. Dia tidak berbicara, dan Luye tidak tahu harus berkata apa. Namun, waktu yang paling berbahaya pasti telah berlalu, karena jika Yang King benar-benar ingin membunuhnya, mustahil baginya untuk tetap berdiri di sini. Saat dia sedang memikirkan apakah akan mengatakan sesuatu atau tidak, tiba-tiba, bahunya tenggelam dan dia melayang ke langit. Yang King yang mengangkat tangannya dan meraihnya. Kecepatannya sangat cepat. Wajah Luye mulai berubah saat angin bertiup ke arahnya. Dia buru-buru berteriak, Senior, kemana kita akan pergi? Yang King tersenyum dan berkata, Tentu saja, kami akan kembali ke sembilan negara. Luye tidak bisa tidak mengingat pemandangan sembilan negara ketika kesadarannya dibangkitkan. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya dan buru-buru berkata, Senior, aku bisa melewati pilar rahasia surga. Sebelum dia selesai berbicara, dia menutup mulutnya, karena pemandangan yang hanya bisa dia lihat ketika kesadarannya melayang di tempat yang lebih tinggi sekarang ada di depan matanya. Yang King telah membawanya keluar dari dunia kecil tempat medan perang Spirit Stream berada. Mereka telah tiba di langit berbintang dan bergegas menuju dunia sembilan negara. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang sangat langka karena para kultifator yang tidak berada di alam konstelasi bintang tidak dapat melintasi langit berbintang dengan tubuh fisik mereka. Energi langit berbintang yang ada di mana-mana dapat meningkatkan energi dunia dari alam konstelasi, tetapi itu adalah racun yang mematikan bagi mereka yang berada di bawah alam konstelasi. Dia menoleh untuk melihat sekeliling dan melihat semua yang pernah dia rasakan dengan pikirannya. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih langsung dan bahkan lebih mengejutkan. Dunia kecil dan pecahan dunia yang melayang di luar dunia sembilan prefektur semuanya telah dikumpulkan oleh Xiao Jiu selama 10 ribu tahun terakhir. Ada juga benda besar yang tergeletak di langit berbintang tidak jauh dari dunia sembilan negara. Itu adalah dunia pemurnian darah. Yang King melirik dunia pemurnian darah dan sepertinya melihat esensinya. Dia tidak bisa tidak berseru. Hal yang sangat besar, pasti sangat memuaskan untuk bertarung. Sayangnya, itu sudah dibunuh oleh beberapa keberadaan yang tidak diketahui. Kecepatannya sangat cepat, sangat cepat sehingga di luar pemahaman Lu Ye. Dia bahkan tidak punya banyak waktu untuk menghargai pemandangan di langit berbintang sebelum dia dibawa ke dunia sembilan negara oleh Yang King, menembus awan tebal. Untuk sesaat, langit dan bumi bergetar. Ini adalah reaksi neluriah dunia. Yang King menatap langit dan mendengus. Aku akan menjagamu. Lalu dia bertanya pada Lu Ye. Kemana kita akan pergi? Lu Ye belum sepenuhnya pulih dari pengalaman barusan. Mendengar ini, dia mengeluarkan peta dan membandingkannya dengan lokasinya, dan berkata. Provinsi Perang, Kota Surga Agung. Saat ini, para kultifator alam konstelasi semuanya berkumpul di Provinsi Perang, menunggu kabarnya. 1203. Begitu suara Lu Ye jatuh, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya saat pemandangan di sekitarnya berputar dan berubah. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di depan aula yang agak familiar. Mendongak, dia melihat sebuah plakat tergantung tinggi di atas dengan kata-kata, Cahaya Harmoni, tertulis di atasnya. Dia hampir bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Di dalam sembilan provinsi, hanya ada satu aula Cahaya Harmoni, dan itu berada di kota Hautian Provinsi Perang. Secara tidak sadar, dia menyebarkan Divine Sense untuk menyelidiki dan menemukan bahwa dia benar-benar berada di depan Light of Harmony Hall di Grand Heaven City Provinsi Perang. Bagaimana, bagaimana dia melakukannya? Lu Ye sangat terkejut. Ketika dia menyelidiki, dia masih berada di suatu tempat di Provinsi Chang, jadi bagaimana dia bisa berakhir di Provinsi Perang dalam sekejap mata? Orang harus tahu bahwa jarak antara mereka lebih dari 100 ribu kilometer. Yang King tidak lagi memperhatikannya dan berjalan ke aula dengan tangan di belakang. Lu Ye mengikuti dengan sedikit pusing. Jumlah kultifator di Light of Harmony Hall jelas meningkat banyak. Mereka semua adalah kultifator Define Sea Realm Orde ke-9 yang bergegas setelah menerima berita itu. Bersama dengan kultifator Constellation Realm sebelumnya, mereka telah menunggu kabar dari Lu Ye. Ketika Yang King masuk, semua orang secara alami melihatnya, dan kemudian mereka melihat Lu Ye yang mengikuti di belakang Yang King dengan sedikit ketidakpastian. Ada banyak orang di aula, tetapi sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar jarum jatuh. Banyak pasang mata menatap Lu Ye dengan rasa ingin tahu, dan Lu Ye mengangguk ringan. Ketika mata semua orang bertemu, semua orang tahu identitas sebenarnya dari pemuda berjubah biru ini. Tidak ada yang tahu mengapa anggota Ras Naga dapat mempertahankan bentuk manusia, tetapi semua monster beast memiliki kemampuan untuk berubah. Sebagai kepala dari empat Divine Beast, Azure Dragon bisa melakukan hal yang sama. Beberapa kultifator yang lebih berani mendesak Divine Sense mereka untuk menyelidiki situasi Yang King, tetapi segera ekspresi mereka menjadi dingin. Karena dalam penyelidikan Divine Sense mereka, posisi Yang King kosong. Jika mereka tidak melihat dengan mata mereka, mereka tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Hanya poin ini saja yang membuat orang-orang yang menyelidiki menyadari bahwa naga legendaris ini setidaknya di atas semua orang yang hadir di sini. Ini adalah eksistensi yang tidak bisa ditentang oleh sembilan wilayah saat ini. Di bawah tatapan semua orang, Yang King berjalan langsung ke kepala meja dan duduk. Dia meletakkan kakinya di atas meja, menyilangkan kaki kirinya di atas kaki kanannya, dan mengatupkan tangannya di depan perutnya, seolah-olah dia ada di rumah. Lalu dia berkata, ayo makan, petik dua. Tidak ada yang mengira bahwa hal pertama yang akan dikatakan oleh kultifator seperti itu adalah ini. Untuk sesaat, mereka semua bingung harus berbuat apa. Jian Gu Hong dan yang lainnya melirik Lu Ye. Pada tahap ini, hanya Lu Ye yang berhubungan dengan Yang King. Jadi, jika Yang King memiliki permintaan untuk dipuaskan, paling tepat bagi Lu Ye untuk melangkah maju. Yang lain tidak bisa dengan santai ikut campur. Lu Ye diam-diam mengerti. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara yang jelas. Izinkan saya memperkenalkan Anda semua. Ini senior Yang King. Senior yang telah berada di sembilan wilayah selama sepuluh ribu tahun. Meskipun dia tidak meninggalkan gunung untuk waktu yang lama, dia masih salah satu dari kita. Yang King melirik Lu Ye dengan penuh arti. Dia menemukan bahwa tidak peduli zaman apa itu, ras manusia selalu menjadi ras dengan plot paling licik. Apa yang dia maksud dengan setelah sepuluh ribu tahun? Dia jelas telah ditekan selama sepuluh ribu tahun, tetapi setelah mendengar kata-kata Lu Ye, itu terdengar sedikit lebih nyaman. Terlebih lagi, dia telah menjadi salah satu dari mereka. Semua orang memberi hormat dengan sikap hormat. Mereka tidak punya pilihan selain bersikap hormat. Belum lagi mereka memiliki permintaan untuk membantu, bahkan jika tidak, kekuatan dan usianya ada di sana. Orang tertua yang hadir adalah Nenek Ji Woo, yang baru berusia dua ribu tahun. Dia bahkan tidak sepersekian pun dari usia yang lain. Lu Ye menatap Yang King lagi. Senior ingin makan apa? Sembilan wilayah sangat luas dan memiliki sumber daya yang melimpah. Ada juga koki terbaik di kota Haotian. Jika senior ingin makan sesuatu, saya akan meminta seseorang menyiapkannya sekarang. Mereka sedikit gugup, takut pihak lain akan mengatakan bahwa dia ingin memakan orang. Jika itu terjadi, tidak akan ada cara untuk menghadapinya. Yang King berkata perlahan, apakah Anda memiliki giok spiritual atau kristal spiritual? Mendengar ini, semua orang menghela nafas legah. Mereka mengira pihak lain benar-benar ingin makan, tetapi ternyata dia menginginkan giok spiritual dan kristal spiritual. Selama periode waktu ini, para kultifator alam konstelasi yang telah memasuki langit berbintang kurang lebih telah memperoleh sesuatu. Karena sembilan wilayah telah ditutup selama bertahun-tahun, langit berbintang di dekatnya belum dijelajahi oleh siapapun. Secara alami, ada sejumlah kecil batu giok spiritual, tetapi ada juga kristal spiritual. Itu adalah eksistensi yang tingkatnya lebih tinggi dari giok spiritual, dan biasanya hanya terbentuk di tempat-tempat dengan energi langit berbintang yang padat. Apakah ini berarti dia telah mengambil uang seseorang untuk membantu mereka memecahkan masalah mereka? Dengan pemikiran ini, semua orang melangkah maju dengan gembira dan mengeluarkan apa yang telah mereka peroleh di langit berbintang selama periode waktu ini. Jumlah mereka tidak banyak, yang paling banyak mereka peroleh hanya sekitar seratus batu giok spiritual, dan paling sedikit hanya beberapa. Namun, ketika mereka mengumpulkannya, ada lebih dari seribu giok spiritual. Ketika kultifator alam konstelasi terakhir mengeluarkan giok spiritualnya, Yang King tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedotnya. Ribuan giok spiritual di atas meja di depannya semuanya tersedot ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengunyah, dan suara berderak bisa terdengar. Para kultifator alam konstelasi tercengang. Mereka sangat menyadari sejumlah besar energi yang terkandung dalam giok spiritual. Sejujurnya, setiap bagian dari giok spiritual di tangan mereka akan cukup bagi mereka untuk berkultifasi selama beberapa hari. Kristal spiritual bisa bertahan lebih lama karena kualitasnya yang lebih tinggi. Dengan ribuan giok spiritual dan beberapa kristal spiritual, belum lagi seorang kultifator alam konstelasi, bahkan seorang kultifator alam giok bulan mungkin akan meledak dan mati karena dampak energi yang begitu besar. Namun, Yang King hanya mengunyah beberapa kali dengan santai dan menelannya utuh. Tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan sama sekali. Ini memberi kepercayaan pada orang-orang yang tidak mengetahui kekuatan Yang King. Dengan kemampuan yang dia tunjukkan sejauh ini, dia seharusnya bisa menghadapi seorang kultifator sunshine realm, bukan? Apakah ada lagi Yang King menepuk perutnya? Seolah-olah dia belum cukup. Mereka semua ada di sini. Jawab Lu Ye, tidak mungkin bagi siapapun untuk menyembunyikan apapun saat ini. Batu giok spiritual dan kristal spiritual yang dikumpulkan oleh para kultifator alam konstelasi baru-baru ini pasti telah dikeluarkan. Lupakan saja, aku akan menemukan mereka sendiri. Saat Yang King berbicara, sosoknya tiba-tiba bergoyang, dan dia menghilang. Lu Ye kaget dan buru-buru berteriak, senior, tinggalkan detail kontakmu. Jika orang ganas itu kembali, bagaimana kami bisa menghubungi Anda? Jangan bilang kalau Ras Naga kabur setelah menipuku untuk makan. Itu mungkin, tetapi tidak mungkin. Yang King sudah menghilang, tapi suaranya datang dari suatu tempat. Berpura-pura sopan saja, lindungi dirimu dan sembilan provinsi. Aku akan menanganinya saat aku kembali. Ada keheningan di Light of Peace Hall. Setelah sekian lama, akhirnya ada yang angkat bicara. Apa yang kita lakukan sekarang? Situasi menjadi sangat aneh. Yue Xin telah menunjukkan kekuatannya yang kuat di sembilan provinsi. Setelah melukai sekelompok kultifator Constellation Realm, dia menghilang tanpa jejak. Lu Ye telah mengundang seekor naga untuk keluar dari gunung. Setelah makan geok spiritual dan kristal spiritual, naga itu juga menghilang, meninggalkan para kultifator dari sembilan provinsi saling menatap. Yang pasti Yue Xin pasti akan kembali, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan sekarang. Yang tidak pasti adalah apakah Yang King akan kembali. Ini sangat canggung. Setelah disegel selama sepuluh ribu tahun, tidak peduli seberapa kuat dia, dia pasti sangat lemah sekarang. Kita seharusnya senang bahwa Yue Xin tidak berada di sembilan provinsi sekarang. Jika tidak, senior Yang King mungkin tidak dapat mengalahkan dia. Lu Ye perlahan berkata, itu sebabnya dia meminta kami untuk geok spiritual. Itu sebabnya dia pergi ke langit berbintang untuk pulih, dia akan kembali. Ini untuk menghibur semua orang, dan juga untuk menghibur dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memanggil Xiao Ji Woo. Naga itu tidak akan lari begitu saja, kan? Suara Xiao Ji Woo terdengar di telinganya. Jangan khawatir, naga itu adalah binatang suci. Kecuali jika mereka tidak menyetujui apapun, selama mereka setuju, mereka pasti akan menepati janjinya. Kuncinya adalah dia tidak pernah menjanjikan apapun padaku. Bukankah dia mengatakan bahwa kamu harus berpura-pura sopan kepada Yue Xin? Lakukan saja apa yang dia katakan. Pada titik ini, Xiao Ji Woo tiba-tiba menghela nafas. Aku khawatir hari-hari Xiao Ji Woo akan sulit di masa depan. Lu Ye, kamu tidak bisa membiarkannya mati. Dia akan mencari masalah denganmu. Lu Ye bertanya. Itu sudah pasti. Dia selalu ingin aku melepaskannya, tapi aku berpura-pura tidak bisa. Sekarang aku membiarkan dia keluar, dia pasti akan membalas dendam. Izinkan saya memberitahu Anda, Lu Ye, naga adalah yang paling berpikiran sempit. Saat Anda berinteraksi dengannya di masa depan, jangan menyinggung perasaannya. Lu Ye berkata. Betapa bodohnya aku menyinggung seekor naga. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di Spirit Stream Battlefield? Ada beberapa turbulensi, tapi stabil. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Bagus. Medan Perang Spirit Stream adalah tempat di mana tingkat kultivasi terendah di dunia kultivasi sembilan provinsi berkultivasi. Itu sangat penting bagi seluruh sembilan provinsi. Jika sesuatu terjadi di Spirit Stream Battlefield, maka kultivasi-kultivator Spirit Stream Realm pasti akan sangat merepotkan. Yue Xin telah pergi, dan Yang Qing juga telah pergi. Semua orang hanya bisa menunggu dengan cemas. Perasaan tidak bisa mengendalikan hidup dan mati ini tidak diragukan lagi mengerikan. Mereka berpikir bahwa tingkat dunia sembilan provinsi telah meningkat, dan para kultivator memiliki jalan menuju alam atas, dan hari-hari mereka akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Namun, ternyata, mereka sudah mengalami musibah. Urusan dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Semua kultivator Constellation Realm berkumpul di Grand Sky City. Selama periode ini, selalu ada kultivator Divine Ocean Realm yang menerima berita yang mengalir deras. Dalam waktu singkat, semakin banyak kultivator berkumpul di Grand Sky City. Namun, transmisi berita ini terbatas pada level tertentu. Kultivator di bawah Divine Ocean Realm pada dasarnya tidak tahu tentang ini. Ini karena meskipun mereka tahu, itu tidak akan berguna. Itu hanya akan mengganggu keadaan pikiran mereka. Setelah Xiao Jiu berkomunikasi dengan Lu Ye untuk beberapa saat, ia juga bersembunyi. Ini karena tidak tahu kapan Yue Xin akan kembali. Jika dia menemukan keberadaan piring rahasia surga, maka itu akan menjadi bencana nyata bagi sembilan provinsi. Saat ini, Yue Xin hanya ingin menduduki sembilan provinsi. Namun, jika dia menemukan keberadaan piring rahasia surga, maka dia pasti akan menyempurnakannya. Begitu dia berhasil, maka sembilan provinsi akan diperbudak dari akarnya. Lu Ye meningkatkan kecepatan kultivasinya. Awalnya, dia tidak begitu cemas tentang kultivasi. Karena metode kultivasinya yang istimewa, meningkatkan level kultivasinya tidaklah sulit baginya. Namun, kultivator tidak bisa begitu saja mengejar kemajuan wilayah mereka. Namun, dari kelihatannya, dia masih harus maju ke alam konstelasi terlebih dahulu. Paling tidak, dia harus memiliki kemampuan untuk melangkah ke langit berbintang sebelum dia dapat berbicara tentang masa depan. 1204, saat berkultivasi, dia tidak berhenti membangun dan menyimpulkan Void Spirit Rune. Setelah transformasi kedua, pohon bakat tampaknya memiliki kekuatan yang aneh. Ketika Lu Ye membuat Spirit Rune di atas daun talentri, banyak inspirasi dan ide luar biasa akan muncul. Baru setelah itu dia bisa membuat deduksi. Ini bukan sepenuhnya kemampuan pohon bakat. Pohon bakat hanya memainkan peran penuntun. Efek nyata dalam proses deduksi adalah fondasi Lu Ye sendiri di Dao of Spirit Rune. Keduanya saling melengkapi, dan baru setelah itu ada kemungkinan untuk meningkatkan Spirit Rune yang ada. Waktu berlalu dengan cepat, setelah Yang King meninggalkan sembilan provinsi dan menghilang, satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, semua kultivator Constellation Realm sedang menunggu di Grand Sky City. Lu Ye juga tidak meninggalkan Grand Sky City dan tinggal di halaman kecilnya sendiri. Pada hari ini, saat dia sedang berkultivasi, suara Xiao Jiu tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia kembali. Lu Ye baru saja akan bertanya siapa yang kembali ketika Xiao Jiu berhenti bergerak. Kemudian, tekanan besar turun dari langit. Dia langsung mengerti bahwa Yue Xin telah kembali. Ini tidak diragukan lagi adalah situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh para kultivator dari sembilan provinsi. Kedua ahli meninggalkan sembilan provinsi satu demi satu. Keberadaan Yang King tidak diketahui, tetapi Yue Xin adalah orang pertama yang kembali. Ini berarti para kultivator sembilan provinsi harus berurusan dengannya terlebih dahulu. Kuncinya adalah mereka tidak tahu berapa lama mereka harus berurusan dengannya. Yue Xin tidak menyembunyikan kepulangannya. Di dunia seperti itu, dia tidak perlu menyembunyikan dirinya. Dari seluruh Grand Sky City, tokoh-tokoh berkumpul di tempat dia muncul. Lu Ye ada di antara mereka. Setelah beberapa saat, ratusan orang berkumpul di satu tempat. Selain ratusan kultivator Constellation Realm yang hadir, sisanya adalah kultivator Divine Sea Realm yang bergegas ke sini setelah mendengar berita itu. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye melihat Yue Xin. Dia melihat bahwa orang ini semudah Yang King. Jika dia benar-benar ingin membandingkan, dia mungkin beberapa tahun lebih tua dari Yang King, tapi tidak jauh lebih tua. Ini membuat hati Lu Ye bergetar. Mungkin kultivator bisa mendapatkan kembali masa muda mereka pada akhirnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kedua pakar ini terlihat begitu mudah. Namun, secara relatif, aura Yue Xin tidak diragukan lagi lebih ganas. Ketika Yang King menghadapi para kultivator sembilan wilayah, dia tidak pernah mengungkapkan auranya yang kuat. Dia selalu mempertahankan postur yang sangat damai. Yue Xin melirik mereka dan mendengus pelan. Ada penghinaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa kelompok kultivator dari sembilan provinsi ini tidak mau menerima ini. Namun, di dunia kultivasi, yang kuat selalu dihormati. Ini terutama terjadi di langit berbintang. Semakin tinggi kultivasi seseorang dan semakin tinggi alamnya, hak mutlak untuk berbicara dan mengambil inisiatif. Jadi bagaimana jika mereka tidak mau menerima ini? Sebelumnya, dia hanya sedikit mengungkapkan kekuatannya yang kuat dan melukai sekelompok kultivator alam konstelasi. Jika ada yang berani melompat keluar saat ini, dia tidak keberatan membunuh beberapa dari mereka dan membuat contoh dari mereka. Namun, yang membuatnya kecewa, ratusan kultivator di sembilan wilayah berdiri diam di sana dan memandangnya, seolah menunggu instruksinya. Ini membuatnya merasa sedikit bosan. Dia melihat sekeliling dan menatap Jian Guhong. Siapa namamu? Alasan mengapa dia menargetkan Jian Guhong adalah karena dalam konfrontasi terakhir, dia merasakan bahwa orang ini adalah yang terkuat di antara para kultivator sembilan negara. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya membutuhkan sembilan wilayah untuk memiliki seorang pemimpin, jadi dia secara alami harus memilih yang terkuat. Jian Guhong terdiam sesaat, tapi dia masih menonjol dan mengepalkan tinjunya. Gunung surga, Jian Guhong. Yue Xin mengangkat tangannya dan mengirimkan slip giok. Saya memiliki diagram formasi di sini. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus mengatur formasi ini dalam waktu tiga bulan. Jika ada penundaan, saya akan membunuh salah satu dari Anda setiap hari. Jika ada penundaan, saya akan membunuh sepuluh orang jika ada penundaan sampai kamu selesai menyiapkan formasi. Jian Guhong mengambil slip batu giok dan memindainya dengan define sensenya. Memang, dia melihat diagram formasi yang sangat rumit. Namun, dia tidak mahir dalam formasi, jadi dia tidak bisa langsung mengatakan untuk apa formasi ini digunakan. Dia berkata, Bolehkah saya bertanya kepada senior, formasi ini? Tidak perlu bertanya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Setelah tiga bulan, saya akan datang dan memeriksanya, katanya dingin. Dia menghubung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke sembilan langit. Segera, dia menghilang tanpa jejak. Untuk kultifator seperti dia, dia tidak tertarik untuk tinggal di dunia seperti sembilan wilayah. Luka-lukanya belum pulih, jadi tinggal di sembilan wilayah tidak akan menguntungkannya. Jika dia ingin menyembuhkan lukanya, dia harus memasuki langit berbintang. Namun, ini adalah kabar baik bagi sembilan wilayah. Ini karena para kultifator sembilan wilayah tidak harus menghadapi teror orang ini, sehingga masalah dan bahaya akan berkurang. Nyatanya, semua orang diam-diam berharap pria ini akan bertemu Yang King di langit berbintang dan dibunuh olehnya. Ini mungkin, meskipun langit berbintang sangat luas dan tak terbatas, jika setiap orang memiliki tujuan yang sama, akan mudah untuk bertemu. Tentu saja, jika orang ini benar-benar bertemu Yang King, akan sangat sulit untuk mengetahui siapa yang akan membunuh siapa. Yue Xin kembali dan segera pergi, meninggalkan diagram formasi persegi. Sekelompok orang memandang Jian Gu Hong. Seseorang bertanya, Rekan Taoist Jian, diagram formasi apa yang dia tinggalkan? Jian Gu Hong menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Coba lihat sendiri. Saat dia mengatakan ini, dia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke Slip Giok, mengaktifkan diagram formasi yang tercetak di Slip Giok. Itu muncul di depan mata semua orang. Sekelompok orang memusatkan perhatian mereka padanya. Untuk sesaat, mereka semua mengerutkan kening dan merasa pusing. Itu karena diagram formasi ini terlalu besar dan rumit. Ada berbagai formasi kecil di dalam formasi besar, dan di dalam formasi kecil, bahkan ada formasi yang lebih kecil. Diagram formasi yang begitu rumit telah lama melampaui sistem formasi yang ada di sembilan wilayah. Memahaminya saja akan memakan banyak waktu, apalagi menyiapkannya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa diagram formasi persegi seperti itu jelas merupakan harta yang didembakan oleh para kultifator formasi. Jika mereka dapat memahami mekanisme diagram formasi persegi ini, itu pasti akan sangat meningkatkan pencapaian formasi mereka. Di antara ratusan orang, banyak yang mahir dalam formasi. Tak perlu dikatakan, kultifator formasi murni secara alami tidak perlu disebutkan. Para kultifator hantu itu juga mahir dalam formasi. Wuchang melihatnya dan menggaruk kepalanya. Benda apa ini? Apa gunanya? Jian Guhong tertawa. Saya tidak berani mengatakan bahwa pencapaian formasi Anda adalah yang tertinggi di sembilan wilayah, tetapi tidak ada duanya. Jika Anda tidak dapat memahaminya, siapa yang dapat Anda tanyakan? Lu Ye juga mengamati. Sekilas, dia bisa melihat bahwa diagram formasi berisi banyak void spirit rune. Namun, melihat spirit rune adalah satu hal, dan memahami fungsi formasi adalah hal lain. Selain void spirit rune, dia juga melihat beberapa spirit rune familiar lainnya. Namun, mereka sedikit berbeda dari spirit rune yang dia kenal. Ini normal. Spirit rune yang sama dapat dibangun dengan berbagai cara. Tidak diketahui dari mana asal Yosin di langit berbintang. Spirit rune yang dia tahu mungkin tidak sama dengan sistem sembilan wilayah, jadi secara alami akan ada beberapa perbedaan. Namun, meskipun berbeda, efeknya harus sama. Hanya metode pembuatannya saja yang berbeda. Katakan, orang ini melarikan diri dengan cedera selama lebih dari sebulan dan tiba-tiba kembali untuk meminta kami membuat formasi sebesar itu. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Seseorang tampak bingung. Tindakan Yosin benar-benar tidak dapat diprediksi. Seseorang dengan berani menebak, mungkinkah diagram formasi ini terkait dengan pemulihannya? Apakah dia akan melahap fondasi sembilan? Dan wilayah untuk pulih. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Meskipun tebakan ini tidak terlalu bisa diandalkan, itu sebenarnya tidak mustahil. Fondasi dunia bisa melahap satu sama lain. Tidak ada alasan mengapa kultifator tidak bisa melahap dasar dunia. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Jika memang demikian, haruskah mereka tetap mengatur formasi? Jika mereka tidak mengaturnya, Yosin pasti akan membunuh orang tiga bulan kemudian. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada di sembilan wilayah, tidak akan cukup baginya untuk membunuh. Namun, jika mereka mengaturnya, fondasi sembilan wilayah akan rusak di kemudian hari. Sekelompok orang ini juga akan menjadi pendosa dalam sejarah. Pada saat ini, Wu Chang juga berkata, Formasi ini memiliki jejak melahap. Mungkin dia benar-benar ingin melakukan ini. Ada jejak melahap spirit runes di diagram formasi. Lu Ye juga melihat hal ini. Namun, yang membuatnya bingung adalah jika dia benar-benar ingin melahap fondasi sembilan wilayah, maka, apa penjelasan void spirit rune dan spirit rune lainnya dalam diagram formasi? Belum lagi spirit rune lainnya, fungsi utama void spirit rune adalah teleportasi. Apa hubungannya melahap fondasi sembilan wilayah dengan teleportasi? Semua orang tidak bisa tidak khawatir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum mereka yakin dengan fungsi formasi ini, memang tidak baik untuk mengaturnya dengan gegabuh. Namun, tinju mereka tidak sekuat yang lain, dan mereka tidak bisa melawan. Semua orang memandang Feng Wu Jiang. Meskipun kakak senior sulung masih belum naik ke alam konstelasi dan tertinggal dari banyak orang dalam hal kekuatan, para konstelasi yang hadir sudah terbiasa mendengarkannya selama bertahun-tahun. Feng Wu Jiang merenung sejenak dan berkata, Kalau begitu mari kita atur. Lagi pula kita tidak bisa menolak. Lagi pula, bukankah dia memberi kita tenggat waktu tiga bulan? Sebelum tenggat waktu, pikirkan cara untuk memperjelas fungsi dari diagram formasi sebelum membuat keputusan akhir. Hal-hal seperti formasi sulit diatur, tetapi menghancurkannya sangat sederhana. Selain itu, Senior Yang King juga menginstruksikan kami untuk berpura-pura sopan sebelum batas waktu. Mungkin Senior Yang King akan menghabisinya sebelum tenggat waktu. Ini adalah satu-satunya pilihan yang dimiliki sembilan wilayah pada tahap ini. Tidak ada yang keberatan. Segera, mereka yang berkultivasi di Tao of Formation menyalin diagram formasi dan mempelajarinya dengan cermat. Pada saat yang sama, berita itu tersebar. Tidak mudah untuk membuat diagram formasi yang begitu rumit dan besar. Pada tahap ini, diperlukan kerjasama dari seluruh sembilan wilayah. Semua kultifator yang mahir dalam Tao Formasi dikumpulkan. Sejumlah besar bahan juga diminta. Dalam sekejap, seluruh sembilan wilayah dimobilisasi. Karena mereka akan mengatur formasi, mereka harus memilih tempat untuk mengaturnya. Formasi sebesar itu akan menempati area yang luas. Jika areanya kecil, tidak mungkin untuk mengaturnya sama sekali. Oleh karena itu, mereka membutuhkan area terbuka yang luas dan datar. Setelah berdiskusi, mereka memilih untuk membentuk formasi di Desert Plains, yang merupakan dataran besar di belakang garis pertahanan miriat di Menridge di Military Province. Ada alasan mengapa mereka memilih tempat ini. Sebelum mereka mengetahui fungsi spesifik dari formasi ini, sangat tidak cocok untuk memasangnya di tempat yang banyak orang. Dataran gurun sangat luas dan jarang penduduknya. Medannya datar, yang sangat cocok untuk membentuk formasi. Kultifator hantu, termasuk Luye, mulai mempelajari diagram formasi. Karena mereka akan mengatur formasi, mereka harus menentukan lokasi formasi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Itu perlu dikoordinasikan pada tingkat dan tahapan yang berbeda. Anda menyiapkan area, dan saya menyiapkan area. Hanya dengan cara ini diagram formasi dapat dibuat dalam tiga bulan. 1.205 Ada keuntungan dari metode pengaturan ini. Karena dibagi di antara semua orang, efisiensinya akan sangat tinggi. Tiga bulan seharusnya cukup. Namun, ada juga kerugiannya. Tergantung pada tingkat pencapaian seni formasi, kualitas area yang ditata akan berbeda. Ini mungkin mempengaruhi operasi formasi secara keseluruhan. Selain itu, jika aray tidak dapat terhubung dengan sempurna ke area yang berdekatan setelah pengaturan selesai, maka harus diatur ulang, yang akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, perlu ada penanggung jawab untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kemudian, tugas masing-masing area aray akan didistribusikan ke setiap kultifator aray atau kultifator hantu yang berkontribusi. Ada pun penanggung jawab, Wuchang secara alami adalah orangnya. Dia memiliki kualifikasi dan prestasi. Ketika para kultifator formasi sedang mempelajari susunan di Grand Sky City dan menugaskan tugas, para kultifator constellation realm lainnya belum mengambil langkah maju. Kultifator formasi dan kultifator hantu yang memenuhi syarat untuk berkontribusi pada acara besar seperti itu telah berkumpul di Grand Sky City. Selanjutnya, semakin banyak orang berkumpul. Terlepas dari tingkat kultifasi mereka, bahkan jika mereka adalah Cloud River Realm, mereka masih bisa berpartisipasi. Itu karena saat menyiapkan formasi, ada banyak area tidak penting yang membutuhkan bantuan orang, dan inilah saatnya para kultifator Cloud River Realm berkontribusi. Karena itu, untuk acara sebesar itu, semakin banyak tenaga yang bisa dikerahkan, semakin baik. Bukan hanya karena batas waktu tiga bulan. Bagi kultifator hantu dan kultifator arai, diagram susunan dari kultifator sinar matahari ini adalah harta yang langkah. Ini akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan pencapaian mereka di Arai Dao. Tidak ada yang mengira bahwa para kultifator sembilan negara yang mahir dalam Arai Dao akan berkumpul sedemikian rupa. Di alun-alun tempat pesta perayaan diadakan, sekelompok orang berkumpul untuk mempelajari diagram susunan. Diskusi berlangsung intens. Ying Wu Ji ada di antara mereka. Seperti yang lainnya, dia juga penasaran dengan fungsi spesifik dari diagram Arai. Dia ingin menemukan jawabannya melalui penelitian, tetapi sayangnya, dia tidak mendapatkan banyak. Sejumlah besar sumber daya dikirim tanpa penundaan. Di antara mereka, ada berbagai sekte kecil, dan bahkan lebih banyak lagi yang datang. Jumlah sumber daya yang dikeluarkan pasti sulit diperkirakan, dan waktu yang dihabiskan pasti akan sangat lama. Pekerjaan persiapan untuk tahap selanjutnya tidak boleh gagal. Selanjutnya, mereka harus mengatur Arai. Secara alami, giliran kultifator formasi Arai dan kultifator hantu untuk mengatur susunan. Meskipun Yue Xin telah memberi tenggat waktu tiga bulan, semua orang tahu bahwa dia akan kembali di tengah jalan untuk memantau situasi. Jika dia menemukan bahwa sembilan prefektur mengambil jalan pintas dan terekspos, tidak ada yang bisa menahannya begitu dia marah. Meskipun ada banyak kultifator formasi dan kultifator hantu di sembilan prefektur, di lingkungan seperti itu, hanya kultifator True Lake Realm ke atas yang dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Dengan demikian, kultifator hantu dan kultifator formasi di bawah True Lake Realm hanya dapat digunakan sebagai pembantu. Mereka bepergian terlalu lambat, jadi mereka belum tiba. Setelah mereka tiba, mereka akan ditugaskan ke area yang berbeda untuk membantu para kultifator formasi dalam menyiapkan formasi. Masalahnya adalah pada saat itu, kultifator formasi dan kultifator hantu di bawah Divine Sea Realm ini akan bergegas. Mereka sering ditugaskan untuk membantu di wilayah yang sama. Mereka yang memiliki basis kultifasi tinggi adalah yang pertama berangkat ke dataran Lee. Mereka yang memiliki basis kultifasi yang lebih rendah berangkat kemudian, Grand Sky City menggunakan beberapa kapal berharga untuk mengirim mereka, yang menundanya selama satu atau dua hari. Wilayah yang menjadi tanggung jawab Luye adalah wilayah di pojok kanan bawah susunan. Mereka yang telah ditugaskan di bawahnya akan mengikutinya. Karena keputusan telah dibuat untuk mengatur Arai, dia hanya bisa mengikutinya. Di depannya, sosok-sosok berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di posisi yang sama menurut pembagiannya. Ying Wuji ada di antara mereka. Menurut instruksi Wuchang, dia datang ke sudut kanan bawah formasi. Ketika Ying Wuji melihatnya, dia hampir berbalik dan pergi. Ying Wuji segera menjadi sedih. Dia berpikir tentang bagaimana dia harus bertugas di bawah Panji Luye. Hari-hari itu pasti akan sangat sulit untuk bertahan. Melihat seluruh sembilan prefektur, ada miliaran kultifator. Yang paling tidak ingin dia lihat adalah Luye. Di masa lalu, dia tersiksa. Sekarang, dia disiksa, tetapi sebelum mereka bertemu, dia tidak merasa rendah diri. Jika Luye juga berpikir untuk menyiksaku, dan dia telah melakukannya di masa lalu. Ketika Luye melihat Ying Wuji, dia secara alami melihatnya juga. Ketika mereka pertama kali bertemu, kultifasi Luye lebih rendah dari Ying Wuji. Ketika Luye mencapai tahap akhir dari True Lake Realm, kultifasi Ying Wuji sudah tertinggal. Sekarang, ini bahkan lebih konyol. Dia masih di True Lake Realm, tapi Luye sudah berada di Definsi Realm Order ke-7. Saat kultifasinya meningkat, dia secara bertahap menemukan masalah, karena kecepatan kultifasinya terlalu cepat, sangat cepat sehingga rekan dan temannya tidak bisa mengejar sama sekali. Hupo dan Yiyi jelas juga menyadari masalah ini. Jadi, meskipun mereka telah bekerja keras untuk berkultifasi akhir-akhir ini, tapi tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka baru saja naik ke Definsi Realm, dan kesenjangan antara tingkat kultifasi mereka dan Luye masih sangat besar. Tetapi mengetahui hanyalah satu hal, sulit untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu. Ying Wuji merasa temperamen dan kultifasinya sudah cukup cepat. Tentu saja, dia tahu bahwa kultifator bagus dalam bersaing dengan orang lain. Dia iri pada mereka yang berada di Divine Ocean Realm, dan bahkan ada lebih banyak orang yang iri padanya. Ying Wuji tidak bisa mengerti spirit pil macam apa yang diambil pria Luye itu. Peningkatan kultifasinya praktis tidak masuk akal. Untuk berpikir bahwa aku, Ying Wuji, juga seekor naga di antara manusia, seorang jenius dengan bakat 60 daun, tetapi dibandingkan dengan pria seperti Luye, aku praktis bukan apa-apa. Kesenjangannya sangat besar sehingga praktis menyakitkan. Ada begitu banyak kultifator formasi dan kultifator hantu yang hadir, jadi mengapa saya ditugaskan ke Luye? Mereka saling memandang, Luye tersenyum tipis, dan ekspresi Ying Wuji penuh dengan rasa malu. Pada akhirnya, dia harus menghadapi situasi yang sangat realistis. Luye selangkah lebih maju darinya, dan akan meninggalkan sembilan prefektur untuk menginjakkan kaki di alam semesta. Saat itu, dia pasti akan berpisah karena hal ini. Itu berarti dia akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temannya. Dia akan bertemu teman dan musuh baru. Berbagai hal di masa lalu akan menjadi kenangan. Sahabat dan teman seperti ini, begitu pula musuh di masa lalu. Setelah sekian lama, Wu Chang akhirnya berkata, Semuanya, aku serahkan sisanya padamu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Ayo mulai bekerja. Apa yang perlu dilakukan oleh para kultifator yang mahir dalam formasi sekarang hanyalah mengatur seluruh susunan di bawah fondasi itu. Menyiapkan arai adalah masalah yang sangat merepotkan. Misalnya, tidak sulit bagi Luye untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengatur susunan, tetapi formasi susunan ini pada dasarnya harus dipertahankan untuk waktu yang lama. Jika seseorang benar-benar ingin mempertahankannya untuk waktu yang lama, mereka harus mengeluarkan tenaga dan sumber daya ekstra, seperti apa yang terjadi di depan matanya. Formasi sebesar itu persis sama dengan yang dibuat setelahnya. Semua pola urat formasi harus disempurnakan dan dihilangkan, dan bahan yang berbeda harus dipilih bahkan jika mereka berada di posisi yang sama, itu adalah sesuatu yang harus dibangun dengan hati-hati dengan mengaktifkan kekuatan spiritual, jadi itu sangat merepotkan. Itu seperti membangun rumah. Pertama, seseorang harus memperkuat fondasinya. Semakin kuat fondasinya, semakin stabil rumah itu. Itu adalah prinsip yang sama untuk mengatur formasi, terutama formasi sekala besar semacam itu. Itu ditakdirkan untuk menjadi proyek yang sangat besar, dan juga ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh seorang kultifator tunggal. Meskipun itu adalah operasi yang dipaksakan, itu masih merupakan pesta besar. Fondasi yang bagus akan lebih nyaman untuk menyiapkan formasi setelahnya, dan pada saat yang sama, itu akan meningkatkan efek formasi. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik, berjuang untuk kesempurnaan dan batas pada tahap ini. Sepuluh hari telah berlalu, dan fondasi untuk menyiapkan susunan kecil masih belum dipersiapkan dengan baik. Ini adalah area yang menempati area tidak lebih dari beberapa ratus meter persegi. Selain itu, untuk menyiapkan susunan dengan skala sebesar itu, pekerjaan persiapan pada tahap selanjutnya juga perlu dilakukan dengan benar. Di bawah fondasi besar, pola berurat dari formasi selesai meluas dan meluas. Menurut situasi saat ini, meskipun tenggat waktu tiga bulan singkat, itu hampir cukup. Seberapa besar area dalam radius beberapa ratus mil. Kultifator formasi dan goskultifator yang dapat berkontribusi pada saat itu di seluruh sembilan prefektur setidaknya 700 orang. Tersebar, hampir semua orang bertanggung jawab atas area dalam radius 1 atau 2 mil. Sepuluh hari kemudian, seberkas cahaya muncul dari Grand Sky City. Di dataran Li, di bawah pimpinan Wuchang, aliansi perdagangan tiba lebih dulu dengan sekelompok kultifator hantu dan kultifator formasi. Mereka melihat ke bawah dari ketinggian rendah, semuanya diam. Lu Ye diam-diam didukung oleh Xiao Jiu, kehendak langit dan bumi sembilan wilayah. Dia bahkan memiliki gelar penjaga toko kecil. Namun, sejak zaman dahulu kala, tidak ada orang yang pernah melihat wajah asli pemilik toko kecil itu. Karena formasi besar itu menyangkut seluruh sembilan prefektur, Xiao Jiu juga bisa terlibat di dalamnya. Jadi, di bawah pengaturan rahasia Lu Ye, jumlah sumber daya yang dikirimkan meningkat dalam semalam. Xiao Ying, pergi ke sana dan kumpulkan beberapa bahan. Ini benar-benar tidak cukup. Lu Ye mengangkat tangan dan menunjuk ke suatu arah, ada orang dari aliansi bisnis Tian Ji yang menjaga sumber daya di sana, sehingga mereka dapat mengumpulkan dan menggunakannya sesuai keinginan. Bahkan jika tidak cukup, mereka dapat mengisinya kapan saja, jadi sangat nyaman. Dia dengan panik menjawab, Oh, baiklah. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Lu Ye. Jangan panggil aku Xiao Ying. Lu Ye memelototinya dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Cepatlah. Mereka menyebut saya buruk, seolah-olah kami sangat akrab satu sama lain. Meluruskan punggungnya, Ying Wu Ji melangkah mundur. Jadi bagaimana jika dia berada di Divine Ocean Realm? Karena dunia ditakdirkan untuk menghadapinya sendiri, maka dia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan iblis batin itu. Daerah liplains panas dan berapi-api, dan sering ada patroli, menghentikan waktu untuk berdiskusi dan meneliti dengan seorang kultifator Divine Sea Realm tertentu. Dalam mengatur susunan, apakah itu kultifator Divine Sea Realm seperti Lu Ye atau seperti Ying Wu Ji yang menjadi pendukungnya, mereka semua mendapat banyak manfaat. Sementara membantu Lu Ye, Ying Wu Ji sesekali mengajukan beberapa pertanyaan. Lu Ye melakukan yang terbaik untuk menjawabnya. Saat mereka berhubungan, Ying Wu Ji menemukan bahwa Lu Ye tidak ingin terlalu menyiksanya. Mungkin karena kultifasinya meningkat, atau mungkin karena dia menjadi lebih berpikiran terbuka. Ying Wu Ji hanya bisa merasa lega. Dia menyebukkan diri sepanjang hari dan hanya berhasil menyelesaikan area formasi yang kecil. Jelas betapa rumitnya itu. Tenggat waktu tiga bulan sepertinya lama, tetapi jika ada yang salah di tengah pembangunan, itu mungkin tidak cukup. Meskipun dataran Li dipilih sebagai lokasi formasi, dataran Li terlalu luas. Masih ada kebutuhan untuk menemukan area yang cocok.